Kembali kami bacakan pertanyaan dari sosial media Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Ana hamba Allah dari Sukabumi ingin bertanya Buya Kebetulan Ana juga sedang mondok di Abuya Abdullah An-Nidham Sukabumi Ana tabaruk mondok baru satu tahunan Tetapi sampai saat ini Ana masih lambat dalam menghafal dan memahami pelajaran Sudah sempat memahami tapi hilang lagi ilmu tersebut Buya Hingga sampai saat ini seakan-akan saya belum mendapat apa-apa dari hasil mondoknya Gimana ya solusinya Buya? Apakah karena Ana terlalu baik dosa? Syukuran Buya Anda punya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Adil Jika Anda belajar ilmu akama Sekarang kita semua harus tahu tujuannya dulu dong Semua para belajar penuntut ilmu Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah saya ingin berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad Ingin berjuang di jalan baginda Nabi Muhammad SAW Lalu ingin mulia bersama Nabi Muhammad Anda langsung lihat tujuannya aja deh Menjadi seorang alim tapi tidak berkhidmah untuk umat Nabi tidak ada guna Baik Anda menduga Dan dugaan ini sebetulnya benar Bahwasannya dengan ilmu yang banyak Kemudian kita bisa mengajarkan orang Anda khidmah untuk umat Nabi besar nilainya Itu betul Cuma bukan berarti untuk bisa bergabung menjadi pejuang Nabi itu Tidak harus menjadi ustadz saja Wahai santri yang soleh Anda mungkin tergolong orang yang hafal satu lupa dua Oke Susah ngafal Tapi bukan berarti Anda harus gagal dong untuk menjadi pejuangnya Rasulullah Anda bisa mengambil yang lainnya Tapi setelah Anda uji Anda buktikan kalau Anda ternyata Tidak diberi oleh kemampuan dalam berfikir Itu bukan karena Allah tidak beri kelebihan kepada Anda Karena Allah telah menyiapkan untuk Anda sesuatu yang mulia Tidak pakai belajar Anda bisa berkhidmah kepada orang-orang mulia Dengan tenaga Anda Bisa jadi orang seperti itu lebih cekatan membantu Maka Anda di sana adalah dengan cara khidmah Khidmah bukan menjadi buddha Khidmah itu khidmah untuk siapa? Untuk ulama Bukan khidmah kepada orang kaya Karena kekayaannya berjabat dengan jabatannya Tidak dengan ulama Anda mengabdi kepada beliau Nanti digiring bersama beliau Jadi seperti itu artinya Para santri yang memang dia tidak mampu Jangan semuanya tiba-tiba langsung ngomong tidak mampu Belum pernah belajar Tidak begitu Mencoba, mencoba, mencoba Berarti apa? Anda telah disiapkan oleh Allah Tempat yang mulia Yaitu dengan mengabdi Mengabdi bukan sesuatu yang rendah Jangan dianggap rendah Dari mengabdi ini nanti Sebab cerita itu panjang Kita itu episode kita kan bersambung Bukan saja kita Ada di cucu kita Ada di anak kita Sehingga disebutkan Kalau ada seorang Allah Fiyanil Abdi Makan Lalu Fiyanil Akhi Ada seorang laki-laki Yang hidupnya mengabdikan diri kepada ulama Dia tidak jadi ulama Dia disifatkan sebagai orang bodoh Tapi ternyata Allah sayang Muncul dari cucunya Orang yang bakal menjadi orang alim Yang akan bisa menersyafat kepada ayahnya Jangan ragu itu Memang saat ini Sebagai seorang Ahli khidmah kepada gurunya Tidak ada nilainya Tidak disebut ustad Tidak ada ini Ketulusanmu dipandang oleh Allah Sehingga disebutkan oleh para imah Bahasanya Termasuk Kisah Abu Yusuf dan banyak Ulama-ulama besar itu Ternyata Menjadi ulama besar Karena apa? Berkat Kecintaan ayah handanya Kepada seorang alim Dan penuntut ilmu Sampai dikisahkan Abu Yusuf Yang lain mengatakan Bahasanya Aku menjadi orang alim ini Karena ayahku orang kaya Apa urusannya? Bisa menyukulahkan ke Ashar Ke Ashar Ke Ahkof Ke mana Negara-negara luar Oh bukan Bisa mengirim ke tempat-tempat luar negeri Bukan Ayahku itu orang kaya Dan dengan kekayaannya Beliau sangat mencintai penuntut ilmu Jadi uangnya dihabiskan Untuk penuntut ilmu Oh gitu Kalau sekarang kan enggak Aku bisa begini Aku orang itu aku kaya Kenapa dengan kaya? Bisa memberikan fasilitas Pada gundang guru privat Bukan itu Ternyata Di saat orang tuanya Mengabdi Kepada para penuntut ilmu Allah balas Anaknya jadi Kalau enggak cucunya Kalau enggak cucu Cucunya Pokoknya harus nyambung Nanti kepada kakeknya Makanya yang selama ini Berkhidmat kepada para ulama Para penuntut ilmu Tunggu nanti Mungkin kita sudah Di alam baris Sudah melihat Ternyata cucu kita Mengirimkan pahala Yang terus mengalir Seperti itu Jadi maksudnya Jangan butuh sasa Anak soleh Kalau kamu susah menghafal Jangan menghafal Sebab orang bisa Surah menghafal pelajaran Tapi bisa Bekerja yang semangat Untuk menyenangkan guru Membantu Mengkhidmat kepada guru Dan seterusnya Mungkin ada bakat berkebun Mungkin anda begini Khidmat untuk guru Jadi dimana? Di sukabumi ya Kepada guru anda Silahkan berkhidmat Mulia anda bersama beliau InsyaAllah seperti itu Wallah alhamdulillah Kembali Setelah berkabung Satu orang penelepon Kita sahabat lebih dahulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik ibu mari kita Salah terlebih dahulu Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Dengan ibu siapa dari mana? Dengan ibu Nina dari Bandung Baik silahkan bisa bertanya langsung Kepada Buya Ini ibu ya Saya punya keponatan Di kampung Dua hari itu Udah Udah sejak kecil Yaitu Yatin Yatin Nah Dua hari yang lalu Ibunya meninggal Nah Oleh itu Saya kaget Buya Soalnya Soalnya Di kebiasaan Di kampung itu Yang Yang memandikan mayat Yang menguburkan mayat Yang menyolatkan mayat Yang mengantar mayat ke kubur Itu Dibayar Siapa? Mas Begini bu ya Saya punya keponatan Sudah Sudah Yatin Sudah kecil Nah Dua hari yang lalu Ibunya meninggal Setelah itu Saya Pergi Kesana Ke kampung Nah Disana Melihat Yang Ini Yang Yang memandikan mayat Yang menguburkan mayat Yang menggali kubur Yang menyolatkan mayat Itu Semuanya Dibayar Yang mengantar Juga dibayar Harus dibayar Itu Sudah ada yang Mengkoordinir Dan Itu Sudah ada catatannya Semua Yang 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 Mengubur Yang Memandikan Yang menggali kubur Yang menyolatkan Itu Semuanya dibayar Sudah ada catatannya Sampai Amplot itu Menghabiskan Satu Pak lebih Nah Pada saat itu Uang Alkohol yang Yang dari Yang Tamu-tamu yang Masih Yang masih Yang masih Langkah itu Langsung dibuka Nah Sudah dibuka Ternyata Wanya itu kurang Untuk memenuhi Membayar Orang-orang Yang mengantar Yang mengenyalakan Yang mengantar itu Itu Kebiasaan itu Dan Pada saat Atas Lilan Katanya Ustaznya juga Minta Rokoknya Sesuai Dengan Kesukaan Ustaz itu Jadi bisa Sampai Lima macam Rokok Itu Gimana Bu Ya Menghilangkan Kebiasaan Seperti itu Ya Karena Saya Merasa Miris Kasian Gitu Sudah Yatin Terus Di bebanan Seperti itu Baik Sampai Ada orang Yang datang Itu langsung Upload Dibagikan Ke yang tadi Sampai ada orang Datang menyusul Ini kurang Karena Waktu Dia Belum kebagian Karena Tadi Dia ikut Menyeramkan Ke Saya Katanya Gitu Saya miris Saya tidak tegang Melihat kepenakan Saya Masa itu Sampai Sampai Pucat Keponakan Saya Udah Berbuka Terus Di beban Hal-hal Seperti itu Terima kasih Mohon Penjelasannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semestinya Seharusnya Dalam Merawat Jenazah ini Tidak ada Pembayaran Karena itu Fartu Kifayah Kalau Seandainya Tidak ada Yang dibayar Tidak ada Mengupurkan Dosa Semuanya Mayatnya Gimana Di surga Tidak ada Masalah Itu Wajiban Bagi kita Yang hidup Dan Hendaknya Tradisi itu Dihilangkan Memang Supaya Kalau Pengen Sedekah Nanti Bapak Beda Misalnya Ada Orang Kaya Di saat Semua Yang takziah Dikasih Duit Itu Orang Kaya Dia Punya Duit Dan Tidak Dilarang Yang demikian Itu Suka-suka Mau Sedekah One One Repot Menjadi Tradisi Kita Melihat Juga Bahkan Kita Pernah Di Sebuah Kampung Lihat Kita Orang Tua Orang 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 Fakir Rupanya Lagi Kita Solat Jenazah Itu Rupanya Ada Orang Masukkan Saku Keliling Sudah Solat Dikasih Duit Hanya Karena Ustaz Dikasih Tiga Isinya Mungkin Berapa Puluh Ribu Dan Sebagainya Kalau Supaya Kita Adil Kalau Orang Sedekah Tidak Salah Tapi Menjadi Masalah Kalau Menjadi Tradisi Lalu Menjadi Memberatkan Kemudian Apalagi Anak Yatim Yatu Bapaknya Tidak Ada Mestinya Sedekah Dari Orang Untuk Dia Bukan Dibagi Bagi Tidaknya Tradisi Yang Semacam Itu Ditiadakan Makanya Mohon Maaf Saya Berbeda Dengan Yang Lain Bukan Karena Apa Kami Menghilangkan Tradisi Saya Tidak Menganggu Solat Kita Tahan Tidak Usah Lebih Baik Diberikan Kepada Digunakan Untuk Ahli Waris Kecuali Memang Ahli Waris Orang Kaya Raya Sangking Senangnya Cuman Kadang Hal Begini Ditiru Oleh orang Yang Tidak Mampu Sehingga Maksakan Sendiri Padahal Pembayaran Rumah Sakitnya Belum Beres Disini Ada Kebiasaan Sampai Tadi Gara-gara Kurang Ditanya Minta Lagi Waduh Kacau Nisa Ustadznya Berantakan Ini Maksud Maksudnya Kalau Ada Orang Ngasih Sukarel Dan Duit Ada Sah Jangan Mengatakan Duit Ah Juga Tidak Cuma Kalau Memberatkan Jadi Tidak Benar Tidak Baik Kemudian Juga Kita Ini Melakukan Itu Semuanya Ingin Dapatkan Giroton Dua Gunung Pahala Yang Dijanjikan Nabi Kalau Pakai Bayaran Gunung Nggak Ada Karena Itu Fartu Kiva Kita Memandikan Kita Menghadiri Solat Jenazah Kemudian Mengiring Sampai Kuburannya Dapat Dua Gunung Pahala Kalau Pakai Bayaran Itu Nggak Ada Nanti Karena Apa Ya Bukan Untuk Karena Allah Sudah Begitu Hanya Karena Menjapatkan Uang Itu Maksud Kami Hendaknya Tradisi Seperti Itu Yang Nanti Kesannya Menjadi Memberatkan Itu Ditiadakan Kalau Ternyata Orang Kaya Ingin Membagi Juga Sah Cuman Demi Agar Tidak Ditiru Oleh Yang Lainnya Mungkin Membaginya Di Kesempatan Yang Berbeda Atau Didata Saja Alamat Yang Datang Nanti Didatangkan Ke rumah Rizki Itu Kalau Dibagi Di Tempat Itu Dan Kita Menyaksikan Beberapa Tempat Tradisi Semacam Itu Di Amplopi Semuanya Jadi Solat Lagi Solat Tidak Ikut Solat Dia Bagi Duit Dia Yang Khawatir Menjadi Tradisi Yang Tidak Baik Termasuk Tradisi Selamatan Dan Sebagainya Dan Ingat Dan Ingat Jika Kita Ini Pas pada Ini Ilmu Fikirnya Kalau Kita Ingin Adakan Selamatan Untuk Orang Meninggal Dunia Atau Kita Ingin Memberikan Sedekah Itu Ingat Yang Biasa Ngadain Selamatan Itu Tidak Diperkenankan Dari Harta Warisan Harta Yang Ditinggal Tidak Boleh Bukan Dari Warisan Tapi Harta Dari Wibadi Saya Sebagai Seorang Anak Bersedekah Untuk Ibu Saya Sebab Harta Warisan Milik Orang Banyak Milik Keluarga Ahli Waris Harus Dibagi Kecuali Ahli Waris Semuanya Menyetujui Bahasanya Boleh Dipotong Daripada Harta Ini Untuk Dibagikan Itu Pun Yang Bisa Mengizinkan Hanya Ahli Waris Yang Sudah Balik Kalau Masih Anak Yatim Tidak Bisa Mengizinkan Kalau Itu Duitnya Anak Yatim Dibagi Haram Harus Mengganti Semuanya Tadi Katanya Anak Yatim Kalau Dia Anak Kecil Belum Bisa Mengizinkan Haram Tidak Boleh Haram Tanya Dia Duitnya Dia Dibagi Bagi Yang Bagi Haram Ini Ilmunya Semoga Allah Menjaga Kita Semuanya Mengampuni Semuanya Allah Alam Bisa Wa Alam Alam Alam